I love you, Josh. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini mengisahkan tentang seorang pria yang bekerja sebagai ejen keamanan yang harus melindungi kliennya yang merupakan mantan pacarnya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Terima kasih telah menonton! Kepada Kundapi, dan sejak saat itu dia mengejar cinta Kundapi. Kundapi tak menolak, karena kegigahan Joshua, dia pun menerima cintanya. Kundapi menceritakan kisah hidupnya yang berasal dari Chennai. Setelah lulus SMA, dia berkuliah di Amerika, dan sekarang dia sudah lulus menjadi seorang pengacara. Dia mengikuti jejak ayahnya, yang juga seorang pengacara. Dan rencananya, dia akan bekerja di Amerika untuk mengurus kasus hukum di sana. Begitupun Joshua, dia mengakui kalau dia bekerja di London. Suatu malam, mereka pergi ke sebuah bar untuk bersenang-senang. Namun selain itu, Joshua sambil mengincar Samir yang selama ini menjadi targetnya. Di saat ada kesempatan, barulah Joshua menyerang Samir hingga Samir tewas. Kini tiba waktunya Kundapi pergi ke Amerika. Dia meminta Joshua untuk sesekali mengunjunginya ke Amerika. Atau tidak, dia akan ke London menyusul Joshua. Di saat itulah, Joshua mengatakan yang sejujurnya, kalau dia adalah seorang pembunuh bayaran. Sebenarnya, saat awal mula mereka bertemu, dia sedang mengincar Samir. Samir adalah pengedar narkoba dan juga pemerkaus berantai. Dia mengincar Samir karena mendapatkan kontrak dari ayah korban untuk membunuh Samir. Setelah tahu kejahatan Samir, dia pun bersedia melakukannya. Dia juga bercerita alasan dia menjadi pembunuh bayaran. Karena dulu, ibu angkatnya menjadi korban ledakan bom di London. Di usia 12 tahun, Joshua diangkat anak olehnya dan dibawa pindah ke London. Namun, setelah tinggal 6 tahun bersama, ibu angkatnya menjadi korban ledakan bom. Dia sangat marah dan ingin membunuh semua orang yang menyebabkan ledakan bom tersebut. Dia pun memutuskan untuk mendaftarkan menjadi pembunuh bayaran yang diketuai oleh seorang wanita bernama Madhavi. Mulai saat itu, dia bekerja untuknya selama bertahun-tahun sampai hari ini. Namun, saat dia melihat Kundhavi, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah membunuh Samir, dia pun memutuskan untuk bertobat dan ingin sekali memulai hidup dengan Kundhavi. Mendengar pengakuannya, Kundhavi menjadi takut. Dia turun dari mobil dan memohon agar Joshua tidak mengganggunya lagi. Joshua merasa sedih karena dia tak mau kehilangan Kundhavi. Kala itu, anak buah Samir menemukan Joshua. Mereka ingin membalas dendam atas kematian bosnya. Namun Joshua yang jago gelut berhasil melawan mereka semua tanpa ampun. Sementara itu, Kundhavi yang semakin ketakutan segera pergi meninggalkan tempat itu. Karena kebetulan, hari itu jadwal dia untuk melakukan penerbangan ke Amerika. Semenjak saat itu, Joshua mengundurkan diri dan tak mau lagi menjadi pembunuh bayaran. Untuk menyambung hidup, dia memutuskan membuka ejen keamanan dan merekrut beberapa orang untuk membantunya. Dia mengambil kontrak untuk melindungi para klien terkenal. Tiga tahun pun berlalu. Suatu ketika, berita menayangkan bahwa pimpinan kartel narkoba yang beroperasi di Meksiko bernama Legu Ziamo alias El Chapo ditangkap polisi Amerika. Terungkap bahwa Kundhavi adalah salah satu anggota tim penuntut yang disewa untuk bersaksi melawan El Chapo. Mengetahui itu, dari balik jeruji besi, El Chapo mengadakan sayembara untuk membunuh tim jaksa penuntut dan menghadiahkan 6 juta dolar pada siapa saja yang mampu membunuh mereka. Para pembunuh bayaran berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tersebut. Alhasil, hanya Kundhavi yang selamat dari serangan itu. Kundhavi segera menjadi pengacara utama untuk menghukum El Chapo yang mengakibatkan Kundhavi dalam bahaya karena El Chapo tak berhenti menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Dia memiliki waktu satu bulan karena sidang akan digelar bulan depan. Sebagai pimpinan pembunuh bayaran, Madhavi ditawari untuk mengambil kontrak tersebut. Madhavi tahu kalau Kundhavi adalah wanita yang dicintai mantan anggotanya yaitu Joshua. Dia pun segera menghubungi Joshua untuk memberitahukan hal ini. Awalnya, Joshua mengira kalau Madhavi menyuruhnya untuk membunuh Kundhavi yang otomatis dia menolak. Namun, Madhavi tidak sesadis itu. Dia memberitahu Joshua untuk menyarankan agar Joshua mendaftarkan diri menjadi keamanan Kundhavi karena dia tahu Joshua masih mencintai Kundhavi. Mendengar itu, Joshua pun meminta bantuan kepada Madhavi untuk meyakinkan Kundhavi agar mau dilindungi olehnya. Singkat cerita, Kundhavi mendapatkan rincian beberapa ejen yang akan melindunginya dan mengetahui kalau Joshua lah yang akan memimpinnya. Di sisi lain, Joshua pun berkumpul dengan anggotanya. Dia memberitahu mereka kalau pengamanan kali ini sangatlah berbahaya. Dia meminta mereka untuk memikirkan kembali sebelum menyetujuinya. Namun, mereka yakin jika mereka bisa dan akan terus menemani Joshua. Rencananya Kundhavi akan dibawa ke Chennai untuk diamankan. Salah satu dari mereka menyatakan jika ini ide bagus. Namun, dia yakin pasti El Chapo menyewa pembunuh bayaran India untuk memburu Kundhavi. Singkat cerita, Kundhavi tiba di Chennai. Joshua bersikap profesional di hadapan rekannya. Padahal, hatinya berdegup kencang ketika dekat dengan Kundhavi. Kundhavi menanyakan apakah tempat ini aman. Joshua pun menegaskan jika tempat ini sangatlah aman. Bahkan, kaca rumah ini sudah anti peluru. Dia meminta Kundhavi mau bekerjasama dan harus mengikuti prosedur mereka. Saat ada kesempatan, mereka mulai mengobrol. Kundhavi bertanya sejak kapan Joshua menjadi ejen keamanan. Joshua pun menjawab jika dia sudah bilang. Sejak saat itu, dia sudah berhenti dan beralih profesi menjadi sekarang ini. Tim Joshua melakukan pengamanan yang sangat ketat. Sehingga membuat Kundhavi nyaman. Sesekali, Kundhavi mencuri-curi pandang memperhatikan Joshua. Kemanapun Kundhavi pergi, mereka selalu menjaganya. Hingga suatu ketika, mereka mengunjungi sebuah restoran. Karena Kundhavi sangat ingin makan malam di luar. Di sisi lain, sekelompok pembunuh bayaran tiba di Chennai. Mereka tahu jika Kundhavi diamankan di sana. Mereka pun bersiap untuk membunuh Kundhavi dengan peralatan yang sudah mereka siapkan untuk melawan para pelindungnya. Singkat cerita, mereka tiba di kediaman Kundhavi. Salah satu keamanan berhasil mereka lumpuhkan. Mereka pun masuk ke kamar Kundhavi. Namun ternyata, Joshua sudah siap menghadapi mereka. Naas! Dalam serangan itu, beberapa anggota Joshua tewas terbunuh. Joshua hendak menutup kaca anti peluru. Namun, dia kalah cepat oleh penjahat. Yang akhirnya, Joshua terpojok dan rekannya yang bernama Sekar sekarat. Joshua pun mengalami luka di perutnya. Namun beruntung, perkelahian tersebut akhirnya dimenangkan oleh Joshua. Ternyata, sebelumnya Joshua menyembunyikan Kundhavi di ruangan rahasia. Dia segera mengajak Kundhavi meninggalkan tempat itu, walaupun dalam keadaan terluka. Di sepanjang jalan, Joshua meringis kesakitan. Kundhavi belum tahu kalau Joshua terluka. Namun, dia baru menyadari di saat Joshua pingsan. Kundhavi membalut luka Joshua dengan jaketnya untuk meminimalisir pendarahan. Dia pun mengambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di gerbang tol, sekelompok orang melihat Kundhavi. Ternyata benar, preman lokal pun berlomba-lomba mengincar Kundhavi. Kundhavi tak tahu harus melakukan apa. Dia terpaksa membangunkan Joshua yang pingsan. Abong film ya guys, Joshua pun bangun dan berusaha melawan mereka semua. Lagi-lagi, pertarungan dimenangkan Joshua. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya bertemu dengan Madhavi. Madhavi segera membawa Joshua ke sebuah tempat untuk diberikan pertolongan. Terlihat, Joshua mengerang kesakitan karena lukanya sangat parah. Diketahui, tempat itu adalah panti jompo. Kesokan harinya, Joshua siuman. Kundhavi mengatakan, jika dokter Hatsing yang semalam mengobati luka Joshua menyarankan, agar Joshua istirahat minimal satu minggu, agar lukanya cepat sembuh. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana sebelum luka Joshua kering. Beberapa hari kemudian, Joshua sudah mendingan. Kundhavi meminta maaf. Karena misi melindunginya, Joshua harus kehilangan beberapa anggotanya. Entah mengapa, getar-getar cinta di antara mereka kembali merekah. Kundhavi sangat ingin mencelemot Joshua. Joshua yang salting mengatakan, jika dia masih bau jigong. Namun, Kundhavi yang ngebet tak berduli dan mencelemotnya. Selama berada di tempat itu, mereka terus memadukasi, melepas rindu yang selama tiga tahun telah terputus. Suatu hari, Madhavi datang. Dia memberitahukan, jika setelah diselidiki, orang-orang yang menyerang Joshua di gerbang tol adalah anak buah Don Siva. Mengetahui itu, dia langsung menyedap ponsel Siva. Dan ternyata, Siva ditelepon langsung dari Amerika untuk membunuh Kundhavi. Malah, Siva dikirimi potok Kundhavi dan alamat persembunyiannya di Chennai. Dia tak habis pikir, dari mana mereka tahu tempat persembunyian tersebut. Singkat cerita, luka Joshua akhirnya mengering. Saat itu, dokter Raj Singh datang bersama seorang pria. Saat membuka pintu, dokter mengatakan, jika pria itu asistennya yang akan membantunya membuka jahitan di perut Joshua. Awalnya Joshua tak curiga. Namun saat itu, Kundhavi mendapatkan telepon dari Madhavi, kalau anak buah Siva mencari tahu keberadaan mereka melalui dokter Raj Singh. Dan Madhavi menyuruh mereka segera pergi. Kundhavi mengatakan, jika dokter ada di sini bersama seorang pria. Madhavi pun yakin, jika orang yang bersama dokter adalah anak buah Siva. Benar saja, orang itu terlihat hendak menyerang. Namun, Joshua dengan cepat menahannya, dan dia pun berhasil dilumpuhkan. Dokter berusaha menjelaskan, jika dia hanya dipaksa, dan Joshua pun memberikan hadiah pukulan kepada dokter. Namun tak sampai di situ, anak buah Siva yang lainnya siap menangkap mereka. Dengan sekuat tenaga, Joshua menahan mereka, dan menyuruh Kundhavi pergi. Kundhavi melarikan diri, namun sayang, dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Ternyata di dalam mobil itu, sudah ada Siva dan satu anak buahnya yang bernama Koti. Siva mempidio Kundhavi untuk bukti, kalau dia sudah mendapatkannya. Namun, Siva tergoda oleh kemolekan tubuh Kundhavi, dan ingin sekali mencicipinya terlebih dahulu. Tetapi, Koti melarangnya, dan menyuruh Siva segera membunuh Kundhavi, agar mereka bisa segera mendapatkan upahnya. Saat Siva hendak menjedor Kundhavi, tiba-tiba Joshua datang untuk menyelamatkan Kundhavi. Mereka baku hantam di dalam mobil, hingga akhirnya, Joshua berhasil membunuh Siva. Koti terkejut karena bosnya tewas, dan dia pun melarikan diri. Joshua menyebut nama Koti, sepertinya Joshua mengenalnya. Singkat cerita, Koti tiba di kediaman Siva. Terlihat istri Siva sedang menangis, karena mengetahui jika suaminya tewas terbunuh. Koti pun berjanji, jika dia akan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Joshua dan Kundhavi tiba di sebuah hotel, di mana Madhavi sudah menunggu mereka. Sekar teman Joshua yang selamat dari maut kembali bergabung. Dia pun membawakan semua keperluan yang Joshua butuhkan. Madhavi menjamin, jika kali ini tak akan ada orang yang tahu tempat persembunyian mereka. Namun, mereka masih bingung bagaimana Don Siva tahu kalau Dr. Radzing sedang merawat Joshua di Panti Jompo. Mereka yakin jika ada seseorang yang tahu keberadaan Joshua dan Kundhavi di tempat itu. Saat itu, Madhavi menanyakan seseorang bernama Roy Candi, karena dia terus menghubunginya dan sangat ingin menemui Kundhavi. Kundhavi mengatakan jika Roy adalah sahabat ayahnya yang sudah dianggap keluarga. Mengetahui hal itu, Madhavi mempersilahkan Roy untuk bertemu Kundhavi. Roy sangat khawatir dengan keadaan Kundhavi. Dia menguatkan Kundhavi dan menyampaikan permintaan ayah Kundhavi agar Kundhavi tidak melanjutkan kasus ini, karena ayahnya takut terjadi sesuatu kepada Kundhavi. Setelah pembicaraan yang sangat singkat, Roy pulang. Namun tak berselang lama, Koti dan anak buahnya sudah berada di hotel. Joshua menyadarinya dan kembali membawa Kundhavi untuk melarikan diri. Dia menyuruh Kundhavi pergi sendiri. Sementara, dia mempertahankan diri sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian para preman. Hingga akhirnya, dia berkelahi dengan Koti. Saat asik berkelahi, sekelompok orang menembak ke arah mereka. Yang otomatis, Joshua mendorong Koti agar terhindar dari tembakan. Koti bingung mengapa Joshua menyelamatkannya. Mereka berusaha melarikan diri. Dan seketika, Koti ingat jika Joshua adalah sahabat masa kecilnya. Akhirnya, Joshua dan Koti bersama-sama melumpuhkan orang-orang tersebut. Setelah itu, Joshua menyuruh Koti untuk berhenti mengejar Kundhavi, karena Kundhavi adalah kekasihnya. Mau tidak mau, Koti pun menurut demi persahabatan mereka. Joshua mengajak Koti menghampiri Kundhavi yang sudah menunggunya. Namun saat itu, Kundhavi tidak ada di mobilnya. Tiba-tiba, Koti mendapatkan panggilan dari anak buahnya jika mereka berhasil mendapatkan Kundhavi. Mendengar itu, mereka bergegas untuk menyelamatkan Kundhavi. Koti meminta anak buahnya agar tidak melakukan apapun kepada Kundhavi sebelum dia datang ke lokasi mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai. Koti menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Kundhavi. Otomatis, mereka menolak, karena mereka tidak mau kehilangan uang yang sudah dijanjikan. Koti memberikan pengertian kepada mereka jika Kundhavi adalah kekasih sahabatnya. Mereka tetap menolak, yang akhirnya Koti melawan mereka. Setelah itu, Koti bergabung dengan Joshua dan Kundhavi. Kundhavi bertanya, mengapa Joshua membawa Koti? Karena jelas-jelas, Koti ingin membunuhnya. Koti pun menyebutkan, jika mereka adalah sahabat masa kecil. Dia meminta maaf karena tak tahu kalau Umar Dhafi kekasih Joshua. Dalam kesempatan itu, Joshua menanyakan kepada Koti, siapakah perantara yang memerintahkan untuk memburu Kundhavi. Secara, El Chapo tidak bisa bahasain dia. Bukan hanya itu, bagaimana Koti tahu jika mereka ada di hotel? Koti pun memperdengarkan suara orang yang memerintahkannya. Suara itu adalah suara perempuan. Namun, Koti tak tahu siapakah perempuan ini dan mereka tak pernah bertemu. Mereka menjadi heran dan Joshua mencurigai Roy Candi. Karena hanya dia yang tahu kalau mereka ada di hotel. Namun, Kundhavi tak yakin jika Pak Manroy informannya. Dia tahu Pak Manroy sangat menyayanginya dan tak mungkin terlibat ingin membunuhnya. Tapi Kundhavi mengingat sesuatu. Jika apapun dan dimanapun dia berada, dia selalu memberitahu ayahnya. Bahkan, ketika Joshua terluka dan dirawat oleh Dr. Radzin pun, dia memberitahu ayahnya. Joshua meyakini jika ada seseorang yang mengetahui informasi ini dari ayah Kundhavi. Dan orang itu pasti terhubung dengan El Chapo. Kundhavi mengatakan, jika selama menyelidiki kasus narkoba El Chapo, dia mengetahui jika jaringan narkoba di India adalah Samir. Dan setelah menceritahu foto-fotonya, dia mencurigai seseorang bernama Santini. Dia tahu kalau Santini adalah teman Roy dan ayahnya. Dan dia baru menyadari, jika tiga tahun yang lalu, Santini bersama Samir menghadiri acara seminarnya. Kini Kundhavi sadar, kalau orang yang dibunuh Joshua waktu itu adalah Samir yang sama. Joshua pun mengatakan, jika memang benar, selain pemerkaos, Samir adalah gembong narkoba juga. Mereka menjadi yakin, jika Santini mencuri informasi dari ayah Kundhavi dan Roy. Dan Santini sebagai rekan Samir pasti juga terlibat dalam kasus El Chapo. Itu mengapa Santini menugaskan don lokal di India untuk memburu Kundhavi. Joshua pun menyuruh Koti untuk menghubungi perempuan itu dan menanyakan apakah dia bernama Santini. Koti juga diminta berbohong bahwa Koti sudah membunuh Joshua dan kini Kundhavi berada di tangannya. Koti pun menghubunginya dan menyebutkan nama Santini. Santini mengiakannya bahwa dirinya Santini. Dia sempat heran mengapa Koti mengetahui namanya. Namun pertanyaannya teralihkan di saat Koti menyatakan jika dia sudah membunuh Joshua dan kini Kundhavi di tangannya. Santini senang dan meminta Koti menjaga Kundhavi sebelum dia menghubunginya kembali. Di tengah perjalanan, Koti meminta Joshua berhenti di sebuah jalan untuk menemui Mega. Karena kebetulan Mega tinggal di sekitaran sana. Kundhavi bertanya siapakah Mega. Koti pun mengatakan jika Mega adalah adiknya dan dari kecil mereka bertiga selalu bersama-sama. Koti bercerita kalau keberanian Joshua sudah tertanam dari kecil. Dulu Mega pernah diperkaos oleh preman kampung dan preman itu melempar Mega ke laut. Joshua yang tak terima membunuh preman itu dan menolong Mega. Setelah itu, Koti dan Joshua mengubur preman itu tanpa diketahui siapapun sampai sekarang ini. Koti kira Joshua akan jadi jodoh Mega. Tapi dia tak menyangka kalau Joshua akan pergi dan menetap di London. Koti mengungkapkan setelah dewasa, Mega menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Namun dia ditinggalkan suaminya dan kini Koti lah yang membiayai hidup mereka. Dia siap melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Termasuk sekarang ini, dia siap membunuh Joshua dan menyerahkan Kundhavi demi mendapatkan uang itu. Namun sayangnya pistol tersebut kosong. Joshua tak menyangka Koti memilih uang daripada persahabatan. Merasa terpojok, Koti menyerang dan Joshua pun melawannya yang akhirnya mereka terlibat perkelahian. Setelah itu Joshua pergi dan tiba di sebuah tempat yang ternyata itu markas Madhavi. Madhavi sudah liar dengan misi perlindungan ini. Dia menanyakan nasib Koti. Namun Joshua menyebutkan jika Koti dia biarkan hidup. Madhavi bertanya-tanya bagaimana hubungan Santini, Roy dan Samir. Dia pun menyuruh Joshua beristirahat dan akan membicarakannya besok pagi. Sedangkan Madhavi mencari berkas kasus Samir. Dia menugaskan bawahannya untuk mengecek apakah Samir, Santini, dan Roy saling berhubungan. Terlihat Kundhavi mengecas ponselnya dan kemudian tidur di samping Joshua. Di sisi lain, bawahan Madhavi mendapatkan rincian transaksi dari rekening El Chapo yang dikirimkan ke beberapa orang. Salah satunya adalah Cidambaran. Mengetahui hal itu, Madhavi baru menyadari jika ayah Kundhavi diam-diam terlimbat. Benar saja, Cidambaran tiba di India dan dia dijemput Santini. Dia terlihat menghubungi Kundhavi. Tapi karena ponsel Kundhavi mati, dia tak mendapatkan jawaban. Dia menanyakan keberadaan Kundhavi kepada Santini. Santini mengatakan jika tadi premannya yang bernama Koti menelpon dan memberitahu kalau dia sudah membunuh Joshua dan mendapatkan Kundhavi. Namun tak berapa lama, Koti kembali menghubungi kalau dia sudah tak bersama Kundhavi dan malah ponselnya ketinggalan di mobil. Santini berinisiatif melacak mereka menggunakan ponsel Koti yang akhirnya dia berhasil menemukan tempatnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di sana. Ternyata, Cidambaran sudah mempersiapkan beberapa preman. Dia menugaskan mereka untuk membawakundhavi hidup-hidup. Para preman itu pun bersiap dan memasuki markas. Namun, mereka dipergoki oleh Madhavi. Madhavi mengancam mereka. Sayangnya, dia dibuat pingsan. Selain itu, mereka juga melumpuhkan anggota Madhavi. Cidambaran menyadari jika dirinya sudah diketahui terlibat ke dalam jaringan El Chapo. Dia pun menyembunyikan failnya karena takut sampai ke persidangan. Dia pun mencoba menghubungi Kundhavi dan kali ini tersambung. Kundhavi menjawabnya tanpa curiga dan hal ini menenangkan Cidambaran kalau Kundhavi belum tahu yang sebenarnya. Dia pun menanyakan keberadaan Kundhavi. Dengan polosnya, Kundhavi memberitahu keberadaannya. Joshua menyambut Cidambaran dan memperbolehkannya menemui Kundhavi. Cidambaran mengajak Kundhavi segera pergi. Namun, Kundhavi ingin Joshua ikut. Mendengar itu, otomatis Cidambaran menolak dan akan menyiapkan keamanan yang lebih tinggi. Namun, Kundhavi bersikeras. Dia jujur kepada ayahnya jika mereka saling mencintai dan Joshua akan menjadi ayah dari anak-anaknya. Cidambaran tetap menolak dan berdalih jika Joshua bukan pilihan yang tepat karena dia tahu Joshua seorang pembunuh bayaran. Joshua pun menunduk malu. Namun, saat itu ponselnya berdering dan itu pesan dari Madhavi yang memberitahukan kebenaran tentang Cidambaran. Di saat Joshua hendak membawa pergi Kundhavi, dia keburu diserang oleh preman Cidambaran. Sementara itu, Cidambaran membawa Kundhavi pergi. Sekar yang melihatnya mencoba menghentikannya. Namun sayangnya, Sekar yang tak berdaya harus tewas terbunuh. Kundhavi marah besar kepada sang ayah. Terlebih, setelah mengetahui Santini ada di sana juga. Dia pun kini tahu jika selama ini bukan paman Roy yang memberikan informasi keberadaannya, namun ayahnya sendiri. Di sanalah Cidambaran mengakui bahwa memang benar dia terlibat dalam jaringan narkoba El Chapo. Namun, dia tak bermaksud membunuh Kundhavi. Dia datang ke sini hanya untuk menyelamatkannya. Kundhavi tak percaya dan mencoba kabur. Dia menemukan sebuah pistol dan tanpa sengaja menekan pelatuknya yang mengenai tubuh sang ayah. Joshua menghampiri Kundhavi dan melihat Cidambaran sudah tewas. Kundhavi menyesal karena telah membunuh ayahnya sendiri untuk membela diri. Sementara itu, Santini si perantara berhasil kabur. Di malam itu juga Joshua berhasil menyelamatkan Madhavi. Kesokan harinya, Kundhavi bersiap pergi ke Amerika karena sidang El Chapo akan digelar beberapa hari lagi. Terlihat Kundhavi masih bersedih karena ayahnya harus tewas di tangannya. Dia juga yakin kalau pemburuan ini akan terus berlanjut. Mendengar itu, Joshua berjanji pada Kundhavi bahwa dia akan selalu bersamanya dan akan melindunginya dari berbagai bahaya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Joshua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax